Setelah bertahun-tahun bermusuhan, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi menunjukkan hubungan yang lebih harmonis di pertemuan BRICS. Reuters melaporkan, pertemuan antara Xi dan Modi yang tidak mengadakan pembicaraan formal selama lima tahun merupakan salah satu sorotan dari pertemuan puncak BRICS. Pertemuan ini ingin digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menunjukkan bahwa Barat telah gagal mengisolasi Rusia atas perang Ukraina. Sebuah komuniki akhir mencantumkan sejumlah proyek yang ditujukan untuk memfasilitasi perdagangan antara negara-negara BRICS termasuk sistem pembayaran alternatif terhadap dolar tetapi tidak menyertakan rincian atau jadwalnya. Hanya dua hari setelah New Delhi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Beijing untuk menyelesaikan pertikaian militer selama empat tahun di perbatasan Himalaya yang disengketakan, Xi memberitahu Modi bahwa mereka harus meningkatkan komunikasi dan kerjasama serta mengelola perbedaan secara efektif. Merupakan kepentingan mendasar kedua negara dan rakyat bagi Tiongkok dan India untuk memahami dengan benar tren sejarah dan arah perkembangan hubungan mereka, kata Xi, seperti dilansir CCTV. Sebagai tanggapan, Modi memberitahu Xi bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di perbatasan mereka harus menjadi prioritas. Dia juga bilang bahwa rasa saling percaya, rasa hormat, dan kepekaan harus menjadi di dasar hubungan tersebut. Kami menyambut baik kesepakatan tentang berbagai isu yang muncul selama empat tahun terakhir, kata Modi kepada Xi dalam komentar yang disiarkan di penyiar negara Indiador Darshan. BRICS sebuah ide yang dipikirkan oleh Goldman Sachs dua dekade lalu untuk menggambarkan pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin besar dan pasar berkembang utama lainnya kini menjadi kelompok yang mencakup 45 persen populasi dunia dan 35 persen ekonomi global. KTT BRICS berbenturan dengan pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington. Terima kasih telah menonton!